Citra FM, Bono Sobo Hanya sayang tenangkanmu Cakis, Cakis, Cakis Cakis Cakis, Cakis Beda lagi Beda lagi Oke dan seperti biasa ya Udah kita siapin empat surat Dan ini kalau kita evaluasi Itu suratnya memang Banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi Di bulan Ramadan Iya bener banget Yang bulan Ramadan itu Bulan penuh hikmah Dan benuh ampunan siapa tau gitu kan Ada mantan pengen balikan Diampuni kesalah-kesalahannya gitu kan Bisa jadi Dan disini juga ternyata Walaupun bulan puasa Ada juga yang berkeluh kesah ya kan Ada yang memiliki rasa galau Dan nuansa cintanya juga masih membarah Menurut banget sih bahasanya ya Tuhan Wah Ayo deh kalau gitu kita langsung aja ke surat pertama Udah gatel banget nih mulut piaya Ini mau surat yang cewek dulu apa cowok dulu piaya Cowok dong biar cucok Cowok berarti bagus dulu yang baca ini Siap Oke kita ketemu sama Tony Kali ini Tony Surat kamu dibaca sama Bagus Arjuna di Cakis Malam Cakis Malam Pia dan juga bagus Aku Tony di Kalibiro Aku punya cewek umurnya 22 tahun Dan aku sekarang berumur 27 tahun Jarak kita berbeda Mungkin aku juga alay karena bercerita seperti ini di Cakis Ya terserahlah orang mau bilang aku alay atau apapun Terserah aku hanya ingin mengungkapkan apa yang ada di hatiku Cakis umur kita berbeda Umurku dan Tini itu sangat berbeda Hanya nama yang hampir sama Aku Tony di Tini Ya mungkin perbedaan itu yang membuat semua orang itu menganggapku bahwa aku sedang berpacaran dengan anak kecil Terserahlah tapi perjalanan Cinta kita sudah berumur selama 5 tahun Aku hanya berharap semua orang bisa menerima ini Cakis Aku sudah tidak kuat lagi jika harus menghujat atau terhujat Cakis Aku harus terhujat dari masyarakat dan teman-teman yang menganggapku berpacaran dengan anak kecil Tapi bukankah umur itu adalah umur yang ideal Bagaimana menurut kalian Cakis Terima kasih aku tolong beri sebuah solusi Atau beri aku sebuah wejangan Terserah kalian Mungkin bisa dihidupku menjadikan aku lebih tegar dan aku lebih kuat Terima kasih Cakis Dari aku Tony di Kali Wiro Ada yang kau tahu Betapa aku mencinta Selalu menjadikanku Isi dalam do'aku Ku tahu tak mudah Menjadi yang kau minta Ku pasrahkan hatiku Takdirkan menjawabnya Jika aku bukan jalanku Ku berhenti mengharapkanmu Jika aku memang tercipta untukmu Ku kan memilikimu Jodoh pasti bertemu Ada yang kau tahu Ada yang kau tahu Betapa aku mencinta Ku pasrahkan hatiku Takdirkan menjawabnya Terserah Jika aku bukan jalanku Ku berhenti Ku berhenti mengharapkanmu Terserah Terserah Jika aku Jika aku memang tercipta untukmu Terserah 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 Masih dari Jalan Masukaronggolawis 98.8 Citra Femono Somo banget Ya kita ketemu sama Tony dan Tini Ini kalo ngomongin Tony dan Tini Selain namanya yang sama juga Jadi apa namanya Punya kemistri tersendiri Biasanya cinta seperti ini Tapi Pia kalo bagus Kayak barusan Habis bacain suratnya Tony ini Sebenernya sih Masalahnya itu Bukan masalah besar sih Sebenernya itu cuma paradigma masyarakat Asik bahasanya kayak politikus Gila Gila Maksudnya tuh Paradigma masyarakat Yang diambil banget Di kehidupan Tony Mungkin dia Tipe cowok yang perasa banget Atau apa ya Mungkin seperti itu Kalo menurut bagus sih Selama kamu gak merugikan orang lain Dan ketika kamu fine Kamu merasa enjoy Dengan hubungan kamu sama Tini ya Gak usah hiraukan lah Kamu kan udah gede Udah dewasa Apalagi umurnya 27 Udah mateng banget tuh Udah mateng Tinggal di belah Makan Atau dimakan maksudnya Ini kalo udah main belah-belahan susah nih ya Ramadhan gak boleh pakai belah-belahan Cowok ya Oke Iya Tony kalo menurut bagus kayak gitu Jadi Ya Enjoy aja gak usah urusin Dengan orang lain deh ya Kalo menurut Pia sebagai cewek Ya mungkin ceweknya Agak-agak terganggu juga ya Ya mungkin Ya pasti sih Sendingan Sendingan temen-temennya Tony Yang katanya Aduh kamu pacaran sama anak kecil loh Sekarang fine ya Kalo misalnya Cowok Punya pacar yang lebih muda Gitu otomatis Dia punya punya Apa ya Punya tujuan Untuk membimbing lebih baik Bener banget Ya kan Kalo kamu bener-bener punya ketulusan ya Bener Nah makanya kalo menurut Pia sih Yang ngejalanin itu kan Kamu sama Siti nih gitu kan Jadi kalo yang namanya kritikan Kita bukanya anti kritik Enggak Tapi yang pasti Yaudah lah Gak usah dimasukin ke ati gitu Selama kamu juga Pacaran udah berapa tahun tadi bagus? 5 tahun Udah 5 tahun itu kan Kayaknya bukan waktu yang sebentar deh Buat kamu cuman ngurusin Ngurusin omongan orang gitu kan Jadi mendingan Life must go on gitu kan Anjing menggonggong kafilah berlalu Wey Simple kan Ya bener banget Dan juga gak sedikit kok Yang umurnya dari 100 tahun Sama yang 70 tahun Ada ga? Ada Yang namanya Di India tuh ada Iya kan Maksudnya di dalam hubungan itu kan Perbedaan umurnya tuh gak masalah Yang jadi masalah itu Adalah harus Ini beda kelamin gitu kan Iya kan Iya Iya Tapi ada yang bilang gini Pia Gimana? Di dalam cinta Jenis kelamin itu nomor 2 Kasih sayang nomor 1 Wey Oh berarti Itu gimana? Aduh itu ngeri lagi deh Ngeri lagi Ngeri lagi deh Dia main cakar-cakar tembok Kalo ngomongin yang kayak gitu ya Oh iya udah deh ya Wanya mau usah ke Tony lagi Kalo ya itu life must go on Siap Bener banget dan Jadi buat Tony Yang namanya jodoh Mati Rezeki itu kan ada di tangan Tuhan Iya bener banget Jadi Menurut Pia udahlah Kalo omongan-omongan yang kurang enak Kalo menurut kamu itu baik Ambil hikmahnya Tapi kalo menurut kamu gak baik Ya wis Kamu cari jalan yang terbaik Gitu aja ya Simpel ya kan? Iya bener ya Kamu cowok bisa memutuskan Dan kamu harus mengambil keputusan Beri yang terbaik buat cinta kamu Dan Terbaik buat diri kamu Dan keluarga Amin Pak Ustadz Amin ya Oke gitu ya Tony ya Mudah-mudahan didapat pencerahan Lumayan lah Gitu malem-malem Dapat pencerahan dari kita Walaupun kita bukan Ustadz-ustazah Tapi yang pasti Urusan cinta Kita pakarnya Asik Menuju ke surat yang kedua nih Pia Siap Oke Kali ini cewek ya Oke cewek Berarti kalo cewek Ya sebenernya gak ada yang cewek sih disini Pia Oh Pia Pia cewek Oke deh langsung aja surat kamu dari Siapa ini? Dari Agni ya Agni Surat kamu bakal dibaca sama Pia Cakis Cakis Malem Cakis Malem juga bagus juga Pia Kenalin aku Agni di Wonosobo Malem ini aku pengen cerita Cakis Mungkin ini cerita sering sekali dirasakan sama setiap orang 6 bulan yang lalu aku sempet putus dengan seseorang sebut saja dia P Jujur emang aku yang memutuskan hubungan ini Karena orangtuaku tidak menyetujui hubunganku dengan si P Cakis Pada dasarnya dia lelaki yang baik Tapi ketika aku pertama mengenalkan kepada orangtuaku Kenapa tiba-tiba orangtuaku tidak menyetujui hubunganku dengan dia? Jujur Cakis Sampai saat ini Aku tidak pernah tahu apa alasan dari orangtuaku tidak menyetujuinya Setiap kali aku menanyakan alasannya mereka selalu tidak ingin membahas itu Cakis Kadang aku berpikir Pendapat orangtua itu kadang ada benarnya Tapi Kenapa orangtuaku tidak pernah menyampaikan alasan itu kepada aku? Aku bingung Cakis 6 bulan bukan waktu yang sebentar untuk melupakannya Mungkin karena diam-diam aku juga masih sering berkomunikasi dengan P Itu yang membuat kita bukannya semakin jauh justru sebaliknya Cakis Di satu sisi cinta memang harus diperjuangkan Tapi di sisi lain ketika cinta tanpa restu orangtua itu juga tidak baik akhirnya Mohon solusinya ya Tapi ya juga bagus Apa yang harus aku lakukan? Makasih Dari ku Agni di Wonosobo Hapus air matamu Ini memang seharusnya terjadi Kita takkan bisa meneruskan ini Bila harus memilih Ku pilih bertahan untuk kita Tapi sepertinya itu bercuma Sebab mereka tak pahami kita Jangan menentang orangtuamu Karena cintaku bukan untuk bertengkar Aku siap terluka untuk kita Tapi ku takkan pernah rela Jika kamu takkan pernah berhenti menangisi Belajarlah untuk mencoba menerima Bila harus memilih Ku pilih bertahan untuk kita Tapi sepertinya itu bercuma Sebab mereka tak pahami kita Jangan menentang orangtuamu Jangan menentang orangtuamu Karena cintamu bukan untuk bertengkar Aku siap terluka untuk kita Tapi ku takkan pernah berhenti menangisi Belajarlah untuk mencoba menerima Jangan menentang orangtuamu Karena cintaku Karena cintaku bukan untuk bertengkar Aku siap terluka untuk kita Oh tapi ku takkan pernah rela Jika kamu takkan pernah berhenti menangisi Belajarlah untuk mencoba Belajarlah untuk mencoba Belajarlah untuk mencoba Jangan menonton! Keasa!